Facebook melanjutkan blokir akun milik mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setelah mendapat dukungan dari Dewan Pengawas Independen. Dewan Pengawas Independen perusahaan menilai bahwa Facebook memiliki hak untuk melarang Trump setelah kerusuhan di Capital pada 6 Januari lalu. Meski demikian, Dewan Pengawas meminta perusahaan untuk menentukan jangka waktu larangan tersebut. Dewan Pengawas memberi waktu 6 bulan bagi Facebook untuk memberikan jawaban yang proporsional terkait kasus ini. Menurut Dewan Pengawas, Facebook tidak berpikir standar yang jelas ketika menerapkan blokir untuk waktu yang tidak terbatas. Jaring sosial tersebut semestinya bisa menerapkan akun Trump, dipulihkan, ditangguhkan sementara atau dilarang secara permanen. Sixth Posts, for violation of the policy against praising or encouraging violent actors. Second, we agree that Facebook had sufficient justification to suspend Mr. Trump's account, at least for the duration of what the Department of Homeland Security called a, quote, heightened risk of violence. But we hold that it was improper, that is to say, in violation of Facebook's own rules, as well as generally accepted principles of freedom of expression, for Facebook to make that suspension indefinite. Sementara itu, Gedung Putih menilai keputusan pemblokiran akun Trump sepenuhnya berada pada perusahaan. Namun, jurubicara Gedung Putih, Jan Misaki, mengatakan bahwa perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan disurmasi terkait dengan vaksinasi COVID-19 dan juga pemilu. Let me first say that this is an independent board's decision, and we're not going to have any comment on the future of the former president's social media platform. That's a decision that it sounds like the independent board punted back to Facebook to make in the next six months, as I know you all have reported. The president's view is that the major platforms have a responsibility related to the health and safety of all Americans to stop amplifying untrustworthy content, disinformation and misinformation, especially related to COVID-19, vaccinations and elections.